Intro Umumnya masyarakat mengenal nasi Hainam sebagai makanan khas Singapura. Namun siapa sangka, ternyata Hainam sendiri berasal dari nama salah satu wilayah di daratan Cina. Banyaknya penggemar nasi yang memiliki rasa khas dan nikmat di lidah ini menjadi salah satu inspirasi Betris Edwina dan sahabatnya Yolanda Setiawan untuk memulai usaha nasi Hainam di Jakarta. Sebenarnya ini bermula dari pertemanan, aku berteman baik dengan Yolanda terus kita suka masak-masak dan kebetulan karena kita sudah punya anak jadi mau gak mau kita harus masak dong buat anak-anak. Nah dari situ dimulailah kita mulai masak nasi Hainam, kita kasih coba ke teman-teman, ternyata mereka suka. Nah maka dari itu kita decide untuk dijual. Untuk merubah mindset kebanyakan orang yang biasanya menganggap nasi Hainam pasti tidak halal, kedua wanita yang hobi memasak ini menjamin nasi Hainam yang dihasilkannya 100% halal. Sebenarnya karena nasi Hainam yang halal itu masih tergolong jarang ya di Jakarta. Jadi mindset orang selama ini nasi Hainam itu kan dari Singapura. Mereka berpikir bahwa itu tidak halal, sebenarnya itu halal. Nah maka dari itu kita Denyonya mau mengedukasi juga ke orang-orang bahwa nasi Hainam kita ini 100% halal. Dengan mengusung nama brand Denyonya, rasa takut saat akan memulai bisnis sempat menghampiri kedua ibu cantik ini. Sebenarnya sih adalah pasti ya rasa takut, tapi kita coba sih kalau gak dicoba kan kita gak tahu. Dengan keyakinan dan kerja keras dalam menjalani usaha, kini mereka sukses menghasilkan nasi Hainam yang sehat dan baik untuk tubuh. Nasi Hainam itu tergolong makanan sehat, ayamnya direbus dan bahan-bahan yang kita gunakan seperti jahe, bawang putih itu sendiri kan bahannya sudah membuat untuk kesehatan tubuh kita. Halo pemisah Homemade Kitchen, saya Adangan Wina dan teman saya Yola, kami dari Denyonya. Hari ini kita berada di dapur Denyonya dan hari ini kita akan memberitahukan cara membuat nasi Hainam. Menu yang ditawarkan Denyonya ini tak hanya nasi Hainam saja loh. Dan siapa sangka, dengan varian menu yang beragam, harga yang dipatok pun sangat terjangkau. Kisaran Rp28.000 hingga Rp35.000. Untuk saat ini produk Denyonya kita mulai dari nasi Hainam ayam, kemudian nasi bakar ayam cabai, kemudian kita juga ada nasi beef hamburg rice. Untuk harganya sendiri kita start dari Rp28.000 sampai Rp35.000. Dengan mengeluarkan modal yang terbilang tidak begitu besar, Denyonya sukses merauk Omset yang cukup mengejutkan loh pemirsa. Untuk modal awal sekitar Rp5.000.000, untuk Omset mungkin average antara Rp10.000.000 sampai Rp20.000.000 ya per bulannya. Tak hanya melalui dari mulut ke mulut, sosial media pun dimanfaatkan Yolanda dan Wina dalam mempromosikan produknya. Untuk pemasaran sampai saat ini kita baru mulut ke mulut via teman, kemudian media sosial. Untuk pemasarannya sendiri kita sudah mencanggung Jakarta dan sekitarnya. Dalam menjalani suatu usaha, pastilah tak akan lepas dari kendala dan hambatan yang menghampiri. Begitu pula yang dialami kedua wanita ramah ini dalam mengembangkan bisnisnya. Kendala sih pasti ada, misalnya karena ini kan pembuatan nasi H6 cukup rumit ya. Jadi kita makan waktu lumayan lama, jadi kadang-kadang memang harus spare waktunya lebih panjang daripada pembuatan makanan-makanan lainnya. Seperti owner dari Drenyonya ini, yang kedepannya ingin memiliki toko sendiri dan menambah menu yang ditawarkan. Untuk harapan pastinya semua usaha pengen punya tempat sendiri ya. Kita juga harapannya pengen punya otet sendiri, kemudian kita juga pengen nambah menu varian-varian yang baru. Pengen lebih dikenal lah sama masyarakat luas, nggak hanya di Jakarta. Bagi Anda yang ingin memulai untuk berbisnis, ibu satu anak ini akan berbagi tips untuk menjadi seorang entrepreneur. Buat pemirsa homemade kitchen yang mau memulai usaha bisnis, jangan takut. Yang penting kita harus kreatif dan inovatif dan jangan mudah menyerah apabila gagal. Yang penting tetap semangat. Bagaimana pemirsa? Menarik sekali kan kisah dari kedua owner Drenyonya ini? Semoga dapat menginspirasi Anda semua untuk segera memulai bisnis ya. Jangan kemana-mana karena masih ada pengusaha rumahan lain dengan produk makanan yang tak kalah menarik. Jangan lupa follow media sosial kita dan Anda tidak perlu khawatir ketinggalan tayangan-tayangan dari The Startup Channel. Karena sekarang semua tayangan tadi dapat Anda saksikan di channel Youtube The Startup Channel. Tetap saksikan homemade kitchen! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!